Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zutri Channel kembali pada kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah algoritma dan pemogoraman 2 dimana materi yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini adalah tentang dari pada pemogoraman Jawa baik untuk mempersingkat durasi kita lanjut saja kita ke pembahasan array adalah bentukan yang menyediakan penyimpanan untuk sejumlah item dengan tipe yang sama dimana item-item array dapat berupa data sederhana atau komposit array di java dideklarasikan dengan tanda kurung siku dimana array juga merupakan cara nyaman untuk mengelompokkan informasi yang berhubungan adapun cinta umum untuk deklarasi array adalah tipe spasi file name tipe adalah mendeklarasikan tipe basis dari array tipe basis menentukan tipe data bagi masing-masing elemen yang membentuk array dengan demikian tipe basis untuk array menentukan tipe data yang dibuat oleh array sementara untuk contoh deklarasi array pada java adalah integer spasi number charleter long spasi grid pada java kita tidak perlu menspesipasikan ukuran array kosong saat mendeklarasikan array ukuran array harus menyediakan secara prinsip saat melakukan operasi menggunakan operasi new atau dengan mendaftarkan item-item untuk array pada saat pendeklarasian lebih lain di java adalah penempatan kurung siku pada deklarasi array kita dapat menempatkan kurung siku setelah tipe variable atau identifier berikut adalah contoh pendeklarasian array dengan menspesifikasikan ukuran spesifikasinya menggunakan operasi new dan dengan memberikan daftar item yang termasuk di dalam array chart spasi alphabet sama dengan new chart 26 dan integer primus sama dengan 7, 11, 13 maksudnya disini adalah bilangan prima untuk angka 7, 11, dan 13 selanjutnya menggunakan array untuk menyimpan data array adalah sebuah variable yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variable array menggunakan index untuk menggunakan akses terhadap data yang disimpannya index array selalu dimulai dari 0 dan perlu diketahui juga index tidak selalu dalam bentuk angka bisa juga karakter ataupun text apa yang akan kita lakukan bila memiliki banyak data yang akan disimpan dalam variable misalkan kita ingin menyimpan nama-nama teman dalam variable mungkin kita akan melakukannya seperti ini mana contoh penggunaan pada array string nama teman 1 sama dengan Roni string nama teman 2 sama dengan Rudy string nama teman 3 sama dengan Ranti string nama teman 4 sama dengan Risa string nama teman 5 sama dengan Riki hal ini sah-sah saja akan tetapi masalahnya bagaimana kalau datanya banyak misalnya ada 100 orang tentunya kita akan capek membuat variable sebanyak itu karena itu kita bisa menyimpannya di dalam sebuah array selanjutnya kita akan bahas cara membuat array di java membuat array kosong penjelasan dari sintak ini adalah yang pertama kita menggunakan kurung siku untuk membuat array kemudian yang cara kedua kurung siku bisa diletakkan setelah tipe data atau nama array kemudian cara ketiga yaitu angka 5 dalam kurung artinya batas atau ukuran arraynya jadi disini ukuran arraynya ada 5 array array yang kosong siap diisi dengan data pastikan mengisinya dengan data yang sesuai dengan tipe datanya kita bisa mengisinya dengan cara seperti ini dimana nama untuk array yang ke 0 adalah Rony kemudian nama untuk array ke 1 yaitu Rudy kemudian nama untuk array ke 2 adalah Ranti dimana nama untuk array ke 3 adalah Risa dan nama untuk array ke 4 adalah Riki dimana tadi kita telah membahas bahwa index array harus dimulai dari 0 jadi untuk 5 array ini pada penulisan array dimulai dari 0 dan diakhiri dengan array nomor 4 atau bisa juga kita lakukan dengan cara string kurung siku nama sama dengan Rony, Rudy, Ranti, Risa, Riki selanjutnya mengambil data array seperti yang kita sudah ketahui array memiliki index untuk memudahkan kita mengakses datanya karena itu kita bisa mengambil datanya seperti contoh berikut ini dimana untuk membuat array string kurung siku nama sama dengan Rony, Rudy, Ranti, Risa, Riki dan untuk mengambil array kita gunakan sistem.org.brn.tm.ray.2 hasil output yang akan kita perlukan nanti adalah Ranti karena Ranti adalah teman untuk array yang kedua dimana seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa index untuk array dimulai dari angka 0 yaitu 0 untuk Rony dan 1 untuk Rudy dan 2 untuk Ranti sehingga nanti hasil output yang ditampilkan adalah Ranti sesuai dengan array yang diminta oleh variable teman untuk array yang kedua karena Ranti terletak di index yang kedua mengambil data satu persatu dari array mungkin cukup melelahkan karena kita harus mengetik ulang nama arraynya dengan index yang berbeda contohnya kita ingin menampilkan data dalam jumlah yang besar dalam hal ini kita coba menampilkan stream.org.brn.ln teman 0 hingga teman ketiga nah bagaimana kalau data arraynya sampai 100 maka kita akan mengetik kode ini sebanyak 100 kali maka dari itu dibutuhkan peran perulangan agar kode programnya tidak kita ketik sebanyak 100 kali selanjutnya kita akan coba membuat contoh program dengan nama paket pertumbuhan 11 dan public classnya bernama array dimana nanti hasil outputnya adalah index ke 0 Rony index ke 1 Rony index ke 2 Ranti index ke 3 Risa dan index ke 4 adalah Reki baik selanjutnya kita akan coba demokan program kita akan keluar dulu dari slide powerpoint ini dan kita langsung menuju ke aplikasi japanesbin oke kita telah berada di halaman antarmoka japanesbin selanjutnya kita akan coba membuat kelas baru dengan cara kita buat proyeknya terlebih dahulu japan application next kita buat paketnya adalah pertumbuhan 11 ini kita uncentang lalu kita finish lalu pada short packetnya kita buat paket baru java paket kembali buat pertumbuhan 11 selanjutnya pada paket pertumbuhan 11 kita buat kelas namenya yaitu array Oke, kita telah berada di paket pertemuan 11 dan public task array Selanjutnya kita akan coba memasukkan shortcode-nya Dimana saya telah membuat shortcode ini di aplikasi notepad plus saya Nah, untuk shortcode ini nanti akan saya sortakan di deskripsi video saya ini Berserta shortcode-shortcode lainnya yang berhubungan dengan materi ini Kalian nanti bisa dapat mendownloadnya langsung Jadi tidak perlu lagi kalian coba mengetik ulang Baik, disini akan saya coba kopikan terlebih dahulu Mulai dari public static point main hingga ke tutup kurawal nomor 2 paling akhir Seperti biasa kita salin ya Lalu kita pastikan di bawah public class array ini Selanjutnya akan kita coba jalankan dengan cara klik kanan lalu pilih rank file Oke, untuk hasilnya dapat kita lihat bersama Indeks ke 0 adalah Roni Indeks ke 1 adalah Rudy Indeks ke 2 adalah Ranti Indeks ke 3 adalah Risa Dan indeks ke 4 adalah Riki Kita coba bandingkan dengan yang di slide tadi Oke, saya akan jelaskan sedikit makna dari shortcode yang ada di materi ini Dimana disini kita menggunakan Atribute length untuk mengambil panjang arraynya Ini atribute length untuk mengambil panjang array Dimana atribute length ini berada pada kondisi kedua Dan kondisi pertama adalah integer I sama dengan 0 Dan I plus plus ini berada di kondisi ketiga Sebagaimana dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya Tentang perulangan for Perulangan for memiliki 3 kondisi Yaitu kondisi pertama Kondisi kedua Dan kondisi ketiga Jadi perulangan akan dilakukan sebanyak isi arraynya Dimana isi arraynya adalah Roni, Rudy, Ranti, Risa, dan Riki Yang terdapat pada variable lama Lalu ditampilkan kepada layar output kita Baik, kita lanjut ke materi Kita akan bahas tentang array multidimensi Array multidimensi artinya Array yang memiliki lebih dari satu dimensi Atau bisa disebut array di dalam array Dimana dimensinya tidak terbatas Bergantung dengan kondisi Contoh untuk array multidimensi adalah Dimana indeks ke 0 pada array berisi kontak Untuk lulu Yaitu 0812 34567890 Kemudian contoh Cara kita untuk dapat mengakses Data array dari wall dimensi adalah Kita akan kembali ke aplikasi japan multidimensi kita Kita akan coba lakukan demo program kembali Dimana nanti public class yang kita gunakan adalah Array 2D Dimana nanti hasil outputnya adalah nama dan nomor HP Baik, kita langsung saja ke aplikasi japan multidimensi kita Dan kita coba buat kembali Kelas yang baru yaitu array 2D Kemudian kita akan Masukkan shortcode-nya Kembali saya telah memiliki shortcode-nya pada Notepad++ saya Kita akan kopikan kembali Kita pastikan disini Ini kita hapus saja Dan kita akan coba jalankan dengan cara run file Oke, kita dapat saksikan bersama Untuk hasilnya Dulu Lala dan Lily Dengan nomor kontak masing-masing Disini dapat saya gambarkan Bahwa program akan menampilkan S-array menggunakan perulangan form Dimana dalam variable kontak Terdapat 2 array Yaitu Nama dan nomor HP Ini variable kontak Terdapat 2 array Yaitu nama Dan nomor HP Dimana untuk nama Diinisialisasi sebagai array 0 Dan untuk nomor HP Diinisialisasi Untuk array 1 Jadi nama dan nomor HP Berada dalam array Multi dimensi Yang artinya Array dalam array Dan nama dan nomor HP ini Akan ditampilkan Pada layar output kita Dengan perintah Sistem output Ln Dengan menggunakan Statement perulangan For Baik, selanjutnya Kita akan kembali lagi Ke materi kita Array Array list pada pengguna Java Merupakan salah satu collection Yang bisa digunakan Untuk menampilkan daftar atau list Nilai ataupun value Yang bersifat Dinamis Dan juga dapat Dimodifikasi Ukuran pada array list Dapat kita ubah Dengan cara menambahkan Add Atau menghapusnya Dengan menggunakan Remove Tidak seperti array pada umumnya Pada array list Tidak dapat Menggunakan tipe data Primitif Seperti integer Chart Boolean Float Dan sebagainya Array yang kita bahas sebelumnya Sebenarnya memiliki Beberapa kekurangan Seperti Tidak mampu Menyimpan data Dengan tipe yang berbeda Dan ukurannya Tidak dinamis Maka dari itu Ada array list Yang menutupi Kekurangan tersebut Mana array list Merupakan sebuah Kelas yang memungkinkan Kita membuat Sebuah objek Untuk menampung Apapun Untuk menggunakan Array list Kita harus Menyimpannya Terlebih dahulu Dengan cara Import java.util.array list Setelah itu Baru bisa Kita membuat Sebuah objek Array list Seperti Array list All sama dengan New release Sementara Untuk contoh Program Array list Lakukan kembali Demo programnya Dimana kita Akan menggunakan Public class Yang bernama Array Undersco Glace Oke Selanjutnya Kita kembali Ke aplikasi Kita akan Buat Kelas baru Bernama Array Undersco List Lalu kita klik Finish Disini kita akan Membuat kembali Shortcode Librarinya Yaitu Array list Kembali kita coba Kopikan Kita pindahkan kembali Ke Bawah Public Static Point Mennya Lalu kita Kopikan kembali Librarinya Kita tempatkan di bawah paket Pertemuan 11 Ini kita Hapus Lalu kita coba Jalankan Oke Hasil outputnya Adalah Center Teropong Tali Selimut Tas ransel Berisi Empat Item Baik Akan saya coba Jelaskan Shortcode Ini Karena Array list Tas ransel Merupakan Sebuah objek Yang terbuat Dari Peras Array list Maka Dia punya Metode Atau Fungsi Untuk Melakukan Sesuatu Dimana Disini Terdapat Fungsi Add Untuk Menambahkan Sesuatu Kedalam Array list Dimana Sesuatunya Itu Adalah Center Teropong Tali Terpal Dan Selimut Kemudian Ada Fungsi Remove Yaitu Fungsinya Adalah Untuk Menghapus Sesuatu Kedalam Array list Dimana Dapat Kita Lihat Disini Untuk Output Bawah Terpal Tidak Ditampilkan Karena Setelah Dilakukan Remove Data Release Yang Terdapat Pada Task Ransel Kemudian Disini Juga Terdapat Fungsi Size Dimana Kita Akan Mengambil Ukuran Dalam Suatu Release Yang Hasil Output Output Tidak Ransel Berisi 4 Item Selain Fungsi Fungsi Add Remove Dan Size Juga Terdapat Fungsi 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 Lain Yang Terdapat Dalam Java Seperti Get ID Dan Banyak Fungsi Fungsi Lain Kita Kembali Ke Slide PowerPoint Nah Dengan Berakhirnya Materi Tentang Release Tadi Maka Berakhir Pula Pertemuan Kita Pada Sesi Kali Ini Dan Untuk Semua Shortcode Atau Kode Program Pada Materi Ini Saya Akan Sertakan Pada Link Deskripsi Pada Video Pembelajaran Ini Berikut Juga Shortcode Shortcode Untuk Latihan Latihan Yang Tidak Sempat Saya Tampilkan Pada Video Pembelajaran Ini Dikarenakan Juga Durasi Ataupun Waktu Tayang Video Saya Ini Yang Cukup Lama Baik Sampai Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Libri Dan Kurang Saya Mohon Maaf Semoga Saja Video Ini Dapat Bermanfaat Akhir Kata Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran